Intro Wahia al minnah alal basyariya kuliah dan itulah anugerah kepada seluruh umat manusia Artinya bahwa pemberitahuan Tuhan kepada kita tentang sesuatu yang orang yang memenjahati kita Itu namanya firasat ya Firasat, kalau nabi namanya wahyu, kalau kita kan namanya firasat Jadi firasat terlumum itu betul Firasatnya orang yang nyahatnya bagi jernya betul, gak ngesal betul Seperti apa ya, pokoknya paham aja Bila sotin wala, halfir gak ada suaranya, gak ada hurufnya Tapi anda paham Nah seringkali begini ini menjadi setengah mitos Atau mungkin kena kejadian berulang-ulang Apa namanya Firasat-firasat semacam itu tuh Di Tanah Jawa juga sebelum Islam sudah ada Ya orang-orang Hindu, orang Buddha Juga punya firasat pengalaman bermacam-macam Kalau ada baju di kapsok jatuh Pertanda apa tuh? Ada tamu Iya Kalau ada ayam berkokok di malam hari Iya kan gitu Iya seperti itu Kemudian Jangan mimpi ya Kalau ada anjing menyalak Menyalak, bukan menggonggong ya Ada wabah Itu kan kejadian berulang-ulang Dicatat Iya kan gitu Lalu Di Diakini Itu adalah firasat semacam itu Jadi Firasat itu ada Apakah yang jelas Beda Kalau nabi Wahyu Kalau nabi Kalau kita kan firasat semacam itu Ya kalau mimpi ya jelas ya Kalau mimpi Apa Gigi gompel gitu Artinya Gigi patah gitu Artinya Pertanda ada Keluarga yang mau meninggal Meninggal dunia Kan semacam itu Tapi kita kan Saya kan gak pernah mimpi Gigi gompel Nanang meninggal Malah Jam 12 di sini Minta air Jam 1 meninggal sih Berarti kan Iya Sini Berarti Dia ini Allah ya Apanya Kok Hidup banget ya Gak pernah bergeluh kesah Gak pernah cerita Kesulitannya Pendiam Dan matinya lagi Dalam kondisi Sangat mulia sekali Lagi nyebok ibunya Ya Mudah-mudahan lah Diamkan semua dosanya Ya itu kan Iya kan Satu hal Artinya Saya gak ada firasat Yang meninggal Sama sekali Kadang Kita juga kaget Malah kagetnya Lebih dari itu Meninggal Malam Jam 9 pagi Dikubur Saya jam 12 Baru keluar Ada ibda Katanya Mau Tak sia Ada yang meninggal Siapa Nana Saya kan kaget Yang memang Istri saya Tidak membangunkan Saya Karena saya juga Lagi Masalah Sendiri Lagi Pencilnya lagi Ini Jadi gak pernah Menjengahkan Perlu istirahat Jadi Sedangkan Tidak saya tahu Sampai Yaudah Gak apa-apalah Tapi kan Saya kan Jadinya kaget Ya sampai sekarang Saya belum Ya udahlah Jadi Itulah semacam itu Dawa Firasat-firasat ini Nabi Muhammad Berdapat Diberitahu oleh Allah Awas ngati-hati Itu orang-orang itu Lagi melakukan Konspirasi Mereka yang mencuri Lalu menunduk Orang Yahudi Kan gitu Biar Yahudi Juga dibela Hukum Ada masalah Kadilan Mereka terdekatkan Gak pandang bulu Agamanya apa Sukunya apa Itu Itu Perlisi Seperti itu Gak bisa Kan Sama-sama Di beli Yang Enggak dong Sembilan yang benar Bukan membela yang Agamnya sama Iya kan Seperti itu Nah Jadi Kemudian Saya juga punya Beberapa Firasat-firasat Yang sering Karena saya sering Sering Berjalan Ya Sering bawa mobil Dan sering Bila sesuatu Kalau ada Kucing Nyabrang Dari kanan Di tengah Balik lagi Itu berarti Yang ketujuh Gak ada Iya Itu Jadi itu Karena berulang-ulang Jadi seperti itu Tapi Kebenar Ya gak juga Itu kan Apa namanya Nanti yang melakukan sendiri Kita menyimpulkan Apa Kalau kita Menyimpulkan Yaudah Dan Artinya Kalau kita Namanya Firasat Kan Tidak Dijamin Kebenarannya Iya Nilainya Berapa sih Firasat Firasat Al-Mumin Kalau gak Salah Kalau gak Salah Firasat Orang Beriman Separa Wahyu Separa Kenapa Separanya Karena juga Mungkin Masih bisa Salah Tafsir Dan Ini Merupakan Anugerah Bagi Allah Bagi Kanjeng Nabi Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Tanah 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 Tanah